Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendus Dan hari ini kita akan bermain Stardew Valley Load Wow udah jam 12 malem nih bro Kita bakal begadang terus sampe Semuanya berhasil kita tanam Eh tapi maksimal jam 2 malem ya Kalau kita gak tidur kita pingsan bro Setidaknya kita berhasil menghabiskan Seluruh bibit strawberry kita bro Jadi gak terlalu jelek hari ini Oke selanjutnya kita tanam Mungkin radish aja bro Kita tanam radish disini Kalau gak rhubarb Rhubarb juga agak mahal bro Kalau dijual Rhubarb Oke udah jam 1 malem Kita tidur aja bro Sebelum pingsan orang kita ya Disini aku bisa tanam satu buah Bunga Buat makanannya si lebah nanti Dan kita bisa tidur Besok mulai tanam-tanam lagi ya bro Oke bro tanggal 2 tahun ketiga ya Tanggal 2 musim semi tahun ketiga Hari ini gak ada yang ultra dan seperti biasa Kita siram tanaman Indorse kita dulu Ini sih dede piya ya Kalau yang ini Ini dede piya itu Siapa? Dede mimi ya Oke aku mau kasih istri kita berlian bro Berlian Untukmu Hey how you know I was hungry Kamu lapar Dia mau makan berlian ya bro Oh my god Abigail Please don't Kita bisa mulai tanam-tanam lagi bro hari ini ya Kemarin kita habis tanam strawberry Dan uh Itu udah banyak yang jadi iridium tuh bro Oh no Aku taruh lagi Salah Oke Kita jadi dapet Sekitar 60 ribuan hari ini ya Dari jualan wine ini Ya cuman 8 ya Kiranya 10 8 doang Berarti cuman Kayak 50 ribuan Ya lumayan lah Kok ini ada? Nah 10 jadinya bro Oke Kita timbun aja dulu ya Nanti kalo udah agak banyak Baru kita jual bro Bisa kita taruh lagi Cuman 8 nih Oh iya cuman 8 Oh my god Sorry bro Aku agak ngeskip nih Soalnya recordnya tengah malem gitu Oke kita taruh lagi Ini travel juga bisa kita jual aja Atau kita simpen bro Oh iya ini dia patung kita yang baru ya bro Patung ini bakal menghasilkan iridium ore setiap harinya Jadi bagus banget bro Kita bisa bikin 1 iridium bar nih sekarang Bikin aja Yang 3 bisa kita simpen bro Besok dapet 8 lagi Jadi setiap hari kita dapet 1 iridium bar Yang berarti kita bisa bikin Iridium sprinkler Oh iya ini juga kelewat ya bro ya Jadi kita isi aja nih Pake apa bro Kita isi aja pake rubarb Kalo gak pake ini bro Pake ancient fruit Kita jadiin bibit ya Ya why not Udah kita kasih itu juga soalnya Kita kasih pupuk Oke sambil nunggu kita bisa Ke Ini dulu Ke peternakan ya bro Kesini nih Harus kita sayang-sayang Seperti biasa Oke terus ini kita buka Nah biar si babinya bisa cari travel Mungkin yang ayam hari ini gak usah kita keluarin bro Soalnya biar rumput yang di luar tuh yang kemarin baru kita tanem Bisa tumbuh dulu bro Kalo kita keluarin sekarang Nanti rumputnya bisa Abis bro Oh iya ampun penuh barang-barang kita Disini bisa sih aku bikinin Cheese dulu bro Buat nampung Telur-telur itu sementara Nah ini kan aku baru nanam sedikit tuh rumputnya bro Kalo aku lupa semua tuh Ayam-ayamnya nanti bisa abis bro Rumput-rumput barunya Terus gak bakal tumbuh rumput baru lagi Jadi jangan dulu Oke Seperti biasa Kita tanem-tanem dulu Dan mudah-mudahan kali ini gak ada yang kelewat ya bro ya Kalo kelewat fertilizer gak apa-apa Itu kelewannya bibit Jadi jelek banget bro Tidak simetris Bagi kalian yang OCD I'm so sorry Ada yang OCD gak disini Oke Kita kasih pupuk dulu Pupuk yang banyak bro Kita beli pupuk ini Sampai ratusan ribu gitu ya Soalnya emang agak mahal Kalo pupuk yang ini bro Best fertilizer ini Namanya apa? Quality fertilizer Soalnya gitu deh Kualitas terbaik bro Ini aku taruh-taruhin dulu Biar ada sedikit space Oke kita dapet 5 ancient seed Lagi Semuanya aja kita ubah ya Ini bisa kita tanem Disini Disini juga bisa Kalo gak sayang bro Nanti hilang tuh Oke Ini gak apa-apa disiram dulu Baru ditaruh benih ya bro It's totally fine Ancient fruit Kalo dijadiin wine Juga bagus bro Tapi kita masih punya Masih punya buah Belimbing ya Masih punya star fruit Jadi Kita pake star fruit dulu aja Ancient Ancient fruitnya Kita jadikan Ancient seed aja semuanya Masih ada 1 nih So Wine note Oke kita punya 8 Kita ubah sedikit Disini Oh ini jadi pohon Tumbuh pohon disitu Oke terus kita tanem apa disini bro Aku mau tanem Rubarb dulu disini Rubarb tuh bagus kalo Dijual tuh agak mahal ya bro Dan dia tumbuhnya gak terlalu lama Cuman seminggu doang So that's very nice Kita abisin aja semuanya Dengan rubarb Very good Very good Sekarang lahan yang ini Kita bersihkan Udah ya bro Yang udah kelewat tuh udah Kita tumble semua ya Ini juga Ini gak ada yang kelewat kayaknya Mudah-mudahan Gak ada yang kelewat disini Aku suka picek bro I'm sorry Oke Kita gali lagi Oh ya ampun Udah siang ya bro ya Cepet banget ya Gak ada kualitas yang diatas iridium ya bro Jadi ini Peralatan kita udah mentok semua Udah yang paling bagus Atau ada yang baru dari update-an bro Kayaknya gak ada ya Ini sudah paling imba Inventory full Buat Oke dapet tiga lagi Ancient seed Kita bisa tanem aja disini bro Oh ya Pake ini dulu Pertilizer Jangan lupa bro Oke Kalo bibit stroberi tuh cuman bisa beli waktu festival ya bro Jadi Jangan lupa bro Kalo setiap ada festival Kalo gak salah tanggal 13 deh 13 di musim semi ini Kalian bisa beli Bibit stroberi Tapi harganya agak mahal Kayak 100 gitu Dan dia cuman bisa ditanem di Musim semi gitu Jadi kayak diindepin selama setahun gitu bro Bibit stroberinya Cuman ini bakal ngasih banyak banget uang bro Soalnya nanti dia kayak bakal Tumbuh terus Dia jadi kayak pohon gitu ya Pohon kecil Dan bisa dipanen berulang-ulang bro Jadi Very good Very good Oke bro Makasih udah mampir dan nonton di channel ini Jangan lupa tinggalkan komentar Dan kalo kalian suka Mohon di likes dan di subscribe Kita ketemu lagi nanti Terima kasih dan Have a nice day Bye Bye